Lain Cruiser P-1000 Red, Tank Raksasa Nazi Jerman Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina Lain Cruiser P-1000 Red adalah tank super berat milik Jerman yang masih dalam perencanaan Tank ini didesain dengan panjang 36 meter, lebar 14 meter, dan tinggi 11 meter Sesuai namanya ya kak, kendaraan tempur ini memiliki bobot lebih dari 1000 ton Serta mampu membawa 20 kru Ukuran yang besar membuat tank ini memiliki beberapa fasilitas khusus Seperti toilet, rumah sakit kecil, hingga ruang penyimpanan Sejarah mencatat jika Lain Cruiser P-1000 Red menjadi tank terbesar di dunia yang pernah dibuat oleh manusia Pengembangan tank P-1000 ini berasal dari studi di tahun 1941 Tentang tank berat yang telah melahirkan Panzer VIII Maus Lewat studi tersebut, akhirnya diajukan proposal sebuah senjata artilleri gerak sendiri Berbobot 1000 ton yang diberi nama Lain Cruiser Senjata utamanya yakni dua meriam 280 mm Yang diambil dari senjata utama kapal perang kelas Carnot Meriam anti-tank 128 mm Flake 55 Ditambahkan juga beberapa senjata anti-pesawat untuk menangkis serangan pesawat sekutu Berupa meriam 20 mm Flake 38 Serta meriam 15 mm MG 151 Hitler terpikat dengan konsep tersebut, Kak Perintah pengembangan P-1000 dimulai pada tahun 1942 Desain gambarnya telah diselesaikan pada tanggal 29 Desember 1942 Dengan dinamai Red yang berarti tikus oleh Hitler sendiri Menteri Persenjataan Nazi Albert Speer melihat adanya hal yang tidak wajar pada tank raksasa tersebut, Kak Akhirnya proyek dibatalkan sebelum prototipe diproduksi pada tahun 1943 Namun rumor menyebutkan jika salah satu kubah meriam sempat dibangun sebelum proyek tersebut dibatalkan Sempat pula dikabarkan jika prototipe kubah meriamnya telah digunakan sebagai senjata pantai di Belanda dekat Rotterdam Dokumentasi yang menguatkan tentang pembuatan kubah tersebut hilang sehingga menimbulkan spekulasi panjang Namun faktanya kubah tersebut sebenarnya memang dibangun untuk kapal tempur kelas Genesino yang memang tidak ada hubungannya dengan program Red Beberapa ahli sejarah mengatakan jika P-1000 sebenarnya proyek untuk propaganda belaka Jika memang tercipta P-1000 Red mungkin akan menjadi tank yang tidak efisien ya, Kak Ukurannya yang besar akan membuat tank itu tidak mampu berjalan di jembatan ataupun di jalan raya Walaupun memiliki kecepatan maksimum 40 km per jam Selain itu, ukurannya membuat jarak pandang semakin tinggi serta rentan terhadap serangan pesawat pengebom oleh sekutu Land Cruiser P-1000 Red menjadi salah satu one-for wave atau senjata impian Nazi yang tak pernah selesai dibuat Terima kasih telah menonton!